Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk pada saat ini ya Akan kita bahas tentang pembelajaran bermain musik ensemble Jadi bermain musik ensemble Bermain musik ensemble Bermain musik ensemble Kalau sudah mendengar kata sambal menyambung Nah sekarang yang Bapak harapkan Nih yang Bapak harapkan ya Kalian setelah belajar bermain musik ensemble ini Pertama mengerti apa itu bermain musik ensemble Satu yang diharapkan tuh ya Kemudian yang kedua yang diharapkan Kalian bisa praktek Praktek bermain musik ensemble Nah sekarang Akan Bapak terangkan dulu tentang pengertian Kalian harus tahu artinya dulu ya Apa itu musik ensemble Musik ensemble adalah bermain musik Jadi bermain musik Yang dilakukan secara bersama-sama Jadi bersama-sama disini bisa terdiri dari dua orang Tiga orang, empat orang atau lebih Jadi bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama Tetapi menggunakan aransemen Ya, aransemen yang sederhana Aransemen itu apa? Kalau bahasa kitanya aransemen itu aturan ya Jadi kita bermain musik harus ada aturannya Harus ada patokannya Ya, itu disebutnya aransemen Nah, aransemen secara sederhana Nah itu yang dimaksud dengan bermain musik ensemble Jadi bermain musik ensemble itu apa? Bermain musik yang dilakukan Dua orang atau lebih ya Tiga, empat, lima dan sebagainya Menggunakan aransemen sederhana Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan Ensemble musik Atau musik ensemble Menurut bahasa Perancis Menurut bahasa Perancis ini Musik ensemble itu artinya Rombongan pemusik Jadi rombongan pemusik Disebutnya musik and Ensemble Bahasa Perancis ya Tapi pengertian Menurut kita Pengertian itu adalah Bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama Menggunakan aransemen Tertentu ya Kemudian yang berikutnya Bermain musik ensemble Alat musiknya ya Ini alat musiknya Bisa dibagi menjadi tiga bagian Jadi alat musiknya dibagi tiga kelompok ya Tiga jenis Tiga fungsi Ada tiga fungsi alat musik Yang pertama Adalah alat musik Melodis Apa alat musik? Melodis Alat musik melodis adalah Alat musik yang bernada Jadi alat musik yang ada nadanya Do, re, mi, fa, sol, la, si, du Ya Atau di daerah Da, mi, na, ti, la, da Nah itu ya Itu ada nadanya Contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Recorder Recorder Terus apa lagi? Ya Piano Ya ada nadanya Terus apa lagi? Pianika Pianika Apa lagi banyak? Yang digesek Biola Ya Yang dipetik Nah itu Yang memiliki nad Disebutnya alat musik Melodis Fungsinya ya Fungsinya jadi dibagi tiga Satu alat musik melodis Yang kedua Alat musik ritmis Kebalikan Kalau tadi bernada Yang ini tidak bernada Jadi tidak ada Dore, mi, nya Tidak ada ya Tidak ada nadanya Misalnya apa? Kendang Kendang Tidak ada nadanya Kendang ya Terus apa lagi? Kenjering Betul Selfie Betul ya Terus apa lagi? Kenjering Kecrek ada nadanya enggak? Tidak ada Kecrek ya Kemudian drum Ya Terus yang di masjid Bedung Bedung Iya betul Bedung juga bisa jadi alat musik Itu tidak bernada Jadi berdua Yang pertama melodis Yang kedua ritmis Yang ketiga Alat musik Harmonis Ya Nah ini Bapak Kasih contoh Misalnya alat musik harmonis itu Salah satunya Yaitu ini Ya Yaitu Piano Yaitu alat musik pengiring Yang biasa untuk mengiringi lagu Ya Piano Terus Apa lagi untuk mengiringi lagu? Capi Apa? Capi boleh Yang tradisional ya Terus yang ini apa? Gitar Gitar Nah itu juga sama Itu alat musik Harmonis Ya Jadi ada tiga Satu melodis Dua ritmis Yang ketiga Harmonis Pengiring Jadi alat musik bernada Tidak bernada Dan musik pengiring Itu fungsinya Ya Fungsinya Awas Fungsinya Tetapi Dalam pelaksanaannya Bisa Bisa berbeda Contohnya begini Seperti kendang Kendang tidak bernada kan? Tidak Ya Tidak bernada Fungsinya kan alat musik ritmis Bukan melodis Ya Tapi kendang Bisa juga Memainkan melodis Kalau kendangnya itu Di stem Ya Kendang kecil misalnya Ya Di stem Tung 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 Gitu ya Itu bisa jadi melodi Ya Walaupun ritmis Nah itu Tapi fungsinya tetap Alat musik Fit 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 mis Nah seperti tangan kita Kaki kita nih Kaki kita fungsinya untuk apa? Untuk berjalan Ya Nah kemudian kalau tangan kita untuk Makan Ya Tangan kita untuk makan Ya Tapi ada juga Yang berjalan menggunakan Tangan Tangan ada Ya Tangan kita fungsinya untuk makan Bukan untuk berjalan Tapi ada juga orang yang berjalan pakai Tangan Yang bisa berjalan pakai tangan Gitu ya Nah itu salah satu contohnya seperti itu Nah Bapak kira itu dulu Untuk materi ini Barangkali ada yang mau ditanyakan Silahkan Pak Ya Apa perbedaan alat musik ensemble dengan sambal? Iya Iya Gak apa-apa ya Mulai gak apa-apa Ada pertanyaan Apa perbedaan Alat musik ensemble dengan sambal? Kira-kira sama gak? Sama Sama gak? Ada kemiripan? Ada ya Ada Bapak kaji contoh begini Musik ensemble kan terdiri dari berbagai macam alat musik ya Ada drum, gitar Terus apa lagi? Piano Simbal dan lain sebagainya Disatukan menjadi alat musik dan sambal Sambal juga sama Ada cengek, terasi, bawang Nah itu disatukan ya Diuleg jadi Sambal Ya gak apa-apa itu ya Berarti Hampir mirip-mirip ya Tapi takarannya harus sesuai Jadi bermain musik ensemble juga sama ya Takarannya harus sesuai Misalnya kita Contoh salah satu contoh nih Ada recorder Ada tiga alat ya Recorder, gitar, dan kendang Kira-kira yang harus banyak itu apa? Recorder Recorder ya Nah yang harus sedikit? Kendang Kendang Ya Nah sekarang kalau dibalik kendangnya banyak Recordernya satu Ya habis nanti kalah ya Ibaratnya kita bikin sambal Bikin sambal nih Cengek apa cabenya satu Gulanya sekilo Garamnya sekilo Nah itu kan gak imbang ya Nah itu gak imbang ya Nah itu salah satu contoh Tentang musik Ensemble Dan nanti Bapak kasih contoh Cara bermain musik Ensemble ya Jadi nanti kalian Coba bermain musik Nanti ada tugas nih Kalian bikin Bermain musik ensemble Satu Bikinnya Alat musiknya yang sejenis dulu Ya Misalnya ritmis dengan ritmis Yang tidak bernada saja dulu ya Misalnya Kendang Dengan Kecerik Ya Atau kendang Dengan Genjering Atau genjering Dengan bedug Atau Genjering Dengan Kohkol Kentongan Tahu kentongan Kalau bahasa Sundama Kohkol Kentongan ya Nah itu Atau diganti Alat-alat yang ada Di rumah kalian Panci Tidak pernah ada ya Boleh Panci Dengan Ember Ya Nah itu Ya Panci dengan ember Atau Galon Dengan Kenceng Tapi mukulnya Jangan keras-keras ya Nanti Kalau keras-keras Orang tua kalian Jadi Marah Ya Ngerti ya Nah nanti Silahkan kalian Berdua Boleh Bertiga Boleh Kalian tapi Motifnya Minimal harus Dua Motifnya Ya Jadi jangan sampai begini Motif yang pertama Tung 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 Misalnya ya Motif yang kedua Tung 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 Sama kan Harusnya gini Motif yang pertama Biasanya Tung 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 Motif yang kedua Tung 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 Nah gitu ya Jadi dua motif Disatukan Jadi jangan satu motif ya Ngerti Jelas Nah untuk berikutnya Kita akan Perlihatkan Salah satu contoh Alat musik Harmonis Dalam hal ini Yaitu alat musik Pengiring Nah ini salah satu Contohnya Nah itu tadi Salah satu contoh Alat musik pengiring Menggunakan Alat musik piano Jadi piano ini Bisa dijadikan Sebagai alat musik Harmonis Juga bisa Dijadikan alat musik Melodis Itu tadi Salah satu contoh Alat musik Harmonis Nah itu Bapak kasih contohkan Alat musik Harmonis Nah nanti Bapak akan Kasih contoh Bagaimana Cara Bikin Nanti ya Bapak perlihatkan Cara bikin Apa Bikin Alat musik Dari Perabotan Yang ada di rumah Kalian Nah ini Bapak kasih contoh Cara Bikin Perabotan Di rumah Kalian Supaya Bernada Contohnya Seperti ini Bikin 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 Bikin